Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rafa TV Saat ini saya tengah berada di Grand Ballroom Golden Street Wijaya Tepannya pada hari ini Selasa 20 September 2022 Tengah berlangsungnya Yudisium Fakultas Da'wah dan Komunikasi ke-40 Uintra dan Fata Palembang Berikut liputannya Yudisium ke-40 Fakultas Da'wah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Fata Palembang Dilaksanakan secara langsung di Grand Ballroom Golden Street Wijaya Pada Selasa 20 September 2022 Yudisium kali ini mengusung tema alumni Yang memiliki kecerdasan intelektual dan spiritual dalam menyikapi persaingan global Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh 116 peserta Yudisium yang terdiri dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam 40 orang Bimbingan dan Penyuluhan Islam 18 orang Jurnalistik 16 orang Jurnalistik 16 orang Manajemen dakwah 30 orang Dan Prodi Pengembangan masyarakat Islam 12 orang Peserta Yudisium tersebut langsung dilantik oleh dekan Fakultas Da'wah dan Komunikasi Bapak Dr. Ahmad Syarifuddin MA Dr. Hamida MAG selaku wakil Rektor 3 Menyampaikan selamat kepada para peserta Yudisium ke-40 ini Dimana agar sekiranya para alumni dapat membawa diri terutama di masyarakat Dan beliau berharap agar sekiranya para alumni juga dapat melanjutkan studi S2 dan S3 ke depannya Serta berusaha untuk mengupgrade diri Bapak Dr. Ahmad Syarifuddin MA juga menyampaikan untuk para alumni ke-40 ini Karena ini adalah tahap awal untuk beraktualisasi di lembaga mana saja Dengan tetap tidak meninggalkan karakteristik dari Fakultas Da'wah dan Komunikasi Uwin Raden Fatah, Palembang Erika Tri Rahayu juga menyampaikan sebagai salah satu mahasiswa berprestasi Bahwasannya beliau tidak menyangka menjadi salah satu mahasiswa berprestasi Dengan hasil karya yang dibuat ternyata mampu mengharumkan nama fakultas Dan bagi mahasiswa Uwin Raden Fatah, silakan kembangkan selalu bakat serta skill yang dimiliki Oke boleh Bapak, boleh diberi tahu kepada pemirsa kesan-pesan Bapak untuk alumni Yudisium ke-40 ini Pak Baik, pertama saya mengucapkan selamat kepada para alumni yang Yudisium ke-40 ini Karena ini merupakan tahap awal, bukan tahap akhir, ini merupakan awal untuk kick off Artinya setelah Anda di Yudisium, Anda sudah sah berlantik menjadi sarjana dan silakan berkhidmat dimanapun saja Beraktualisasi di lembaga mana saja dengan tetap tidak meninggalkan karakteristik dari Fakultas Da'wah dan Komunikasi Uwin Raden Fatah, Palembang Sampaikan bahwa ciri khas alumni dari Uwin Raden Fatah, Palembang adalah memiliki pribadi yang islami Karena itu karakteristik akhlaku karimah merupakan penciri yang khusus dari alumni Fakultas Da'wah dan Komunikasi Silakan berkembang, mengembangkan diri di dunia kerja mana saja tetap dengan membawa nama baik alamatan Bagaimana dengan tema yang usung untuk Yudisium ke-40 ini Pak? Baik, tema yang kita usung pada angkatan ini adalah alumni yang cerdas secara intelektualitas dan spiritualitas Kedua aspek itu merupakan elemen yang harus disinergikan bagi para alumni Karena selain dari cerdas secara intelektualitas, ya ini secara rasio, juga perlu cerdas secara religiusitas Artinya ada sinergi atau perpaduan antara cerdas dalam berpikir dan cerdas dalam beribadah Nah, kedua elemen tersebut atau kedua unsur tersebut jika disinergikan Maka akan menjadikan output atau alumni-alumni yang luar biasa dalam bidang pemikiran Dalam critical thinking juga beradaptasi dengan corak islam Artinya selain pintar berpikir, critical thinkingnya terwujud, juga bersikap santun tetap beribadah pada saatnya Oke, baik, terima kasih atas waktu ya Pak Jadi kak, pesan-pesan kakak setelah dibuatkan, coba ada salah satu yang harus kasih boleh kakak beritahu kepada pemirsa Oh, pesan dan pesan ya Kalau pesan itu ya, pertama kaget ya, karena gak menyangka bisa dapat mahasiswa berprestasi tingkat non-akademik ya Terus juga itu tingkat ke fakultas Saya kira hasil karya saya selama ini tuh cuma sekadar biasa-biasa aja tulisannya gitu Ternyata bisa membawa nama universitas juga Karena kan masuk ke akreditasi fakultas dawa dan komunikasi Untuk pesannya, bagi mahasiswa yang sedang menjalankan tugasnya Atau mahasiswa-mahasiswa yang baru mau masuk Terutama yang suka dengan karya tulis Silahkan kembangkan bakatnya, kembangkan tulisannya Tidak perlu malu, walaupun masih pemula Terus dikembangkan bakatnya biar bisa menjadi penulis internasional Oke, boleh nih kak kasih tips untuk para mahasiswa yang ada di perangkatan Untuk tipsnya itu, pertama diniatkan di dalam diri sendiri masing-masing ya Untuk kegiatan kita itu gak harus di fakultas Gak harus kegiatan akademik, non-akademik juga bisa Contohnya dengan menulis, terus juga ikut kegiatan yang lain Organisasi, melalui organisasi-organisasi lain Kita bisa menjadi mahasiswa berprestasi Contohnya kan puisi, boli, terus mahasiswa yang video cover Dan lain sebagainya, itu bisa menjadi mahasiswa berprestasi Terima kasih TNI ke atas waktunya Baiklah pemirsa itulah yang dapat saya sampaikan Saya Intan Fesalia beserta kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV Wassalamualaikum Wr. Wb Sampai jumpa di video selanjutnya